Yang kami muliakan Yang mulia Yang mulia Bacara Jotika Tera Para pasakau Pasika Bandita Selamat pagi Namu Sang Yang Adi Budaya Namu Budaya Namu Budaya Baiklah mari Sebelum kita memohon Bimbingan Tisarana Dan atasilah Kepada Yang Mulia Bantik Kita Menyatakan hormat Dan sujud pada Sang Teri Ratna Dengan memanjatkan Padita Nama Karapata secara Bersama-sama Arahang Sama Sambut Bagawa Budang Bagawantang Api Wademi Swakato Bagawata Namo Namang Namasami Supatipano Bagawato Sawaka Sanggo Sangkang Namami Bimbingan 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 Selanjutnya Selanjutnya Marilah kita Memohon Bimbingan Bimbingan Arahdana Tisarana Atasilah Pada Yang Mulia Bimbingan 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 Okasa Ahang Ante Tisarana Sading Atasilah Namang Ya Cami Anugahang katwa silang Ditame pante Tutiam tiokasa ahang pante Pisaranena sading Ata silang Damang ya jami Anugahang katwa silang Ditame pante Tutiam tiokasa ahang pante Pisaranena sading Ata silang damang Ya jami Anugahang katwa silang Ditame pante Yang ahang wan dami tangwa deta Amo pante Namo sangyang adi budaya Namo sangyang adi budaya Namo sangyang adi budaya Namo sangyang adi budaya Namo tasa baga wato arahato Sama sangbud asa 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 Namo sapi budaya Maha satwa 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 Namo sapi budaya Sama saranang kacami Demang saranang kacami Sama sanggang saranang kacami Sanggang saranang kacami Duti ampi budaya Sama sang hang adi budaya Sama sang ngang badja Dutiampi damang saranang gajami Dutiampi damang saranang gajami Dutiampi sanggang saranang gajami Dutiampi sanggang saranang gajami Dutiampi budang saranang gajami Dutiampi budang saranang gajami Tatiampi Dhammang Saranang Gajami Tatiampi Dhammang Saranang Gajami Tatiampi Sanghang 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 Saranang Gajami Panatipata wiramani sikapadang samadhyami Panatipata wiramani sikapadang samadhyami Adinadana wiramani sikapadang samadhyami Adinadana wiramani sikapadang samadhyami Abrahma cariya wiramani sikapadang samadhyami Abrahma cariya wiramani sikapadang samadhyami Musawada wiramani sikapadang samadhyami Musawada wiramani sikapadang samadhyami Surameraya madja pamadhatana wiramani sikapadang samadhyami Surameraya madja pamadhatana wiramani sikapadang samadhyami Wikalabu jana wiramani sikapadang samadhyami Wikalabu jana wiramani sikapadang samadhyami Naja kita wadita wisuka dasana mawaganda wilepana Wikalabu jana wiramani sikapadang samadhyami Naja kita wadita wisuka dasana mawaganda wilepana Wikalabu jana wiramani sikapadang samadhyami Uca sayana mahasayana wiramani sikapadang samadhyami Uca sayana mahasayana wiramani sikapadang samadhyami Ini yang harus dijalankan dengan baik dengan sempurna Tiga perlindungan dan delapan uposata sila Harus dijalankan dengan sempurna sehingga delapan uposata sila Yang sempurna dan membawa kebahagiaan dan sekat untuk diri kita Keluarga dan juga semua makhluk Imani atasikapadani silena sugatingyanti silena bogasambada silenani butingyanti Titas mahasilam wisodaye Amat ante sadu 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 Uda Nusati, Dama Nusati, dan Sangga Nusati. Uda Nusati, Dama Nusati, dan Sangga Nusati, dan Sangga Nusati, dan Sangga Nusati. Uda Nusati, Dama Nusati, dan Sangga Nusati. 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 Dama Nusati, Dama Nusati. Dama Nusati, Dama Nusati, dan Sangga Nusati. Kita pancarkan pada diri sendiri, kemudian kepada seseorang yang sangat kita cintai, dan kepada saudara-saudara semua, dan terakhir kepada semamaku. Baiklah, mari meditasi cinta kasih kita mulai. Baiklah, mari meditasi combustible. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. 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 Sarana bahwa Ketika di hari uposata bagaimana Kita benar-benar Menjalankan uposata sila ini Sehingga uposata sila ini menjadi Sarana yang paling penting untuk Anda Bertubuh Sarana yang paling penting untuk Anda Berkembang dalam spiritual Kalau uposata Puasanya Anda Di setiap bulan minimal hanya Sebulan empat kali Atau lima kali Kalau itu pun Anda abaikan Maka spiritual Anda akan kering Anda akan kekeringan Ketika Anda kekeringan Maka apa yang terjadi Anda akan terkondisi dalam hal yang Pikiran Anda akan terus negatif Perkembangan spiritual Anda Akan membuat Anda menjadi orang-orang yang Bertumbuhannya akan sangat kurang Maka ada kalanya emosi lebih negatif Emosi itu akan lebih sering bertumbuh Emosi itu akan lebih dominan Dibandingkan kasih sayang dan cinta kasih Maka kalau ini terus dikembangkan Terus terjadi Yang terjadi di dalam hidup masyarakat Anda Anda akan dicemok Oleh masyarakat Maka latihan-latihan seperti ini Justru akan meningkatkan kualitas Anda Dan Anda akan dipandang di masyarakat Berkualitas Akan dipandang oleh masyarakat Anda menjadi toladan Menjadi upasaka Upasika pandita Yang ditiru Ini sangat penting Karena secara sila Anda itu sudah lebih berkembang Dibandingkan umat rumah tangga Karena hari-hari biasa Anda mengembangkan delapan sila juga Tidak bunuh Tidak mencuri Tidak berbatas susila Tidak bohong Tidak minuman keras Tidak narkoba Kemudian tidak Apa namanya Mengembang Ditambah tiga lagi Yaitu Lobah dosa dan mohon Tidak serakah Tidak benci Tidak gelabatin Berarti sehari-hari Anda jaga Nilai perintuan Anda itu Dengan lima sila Ditambah Tidak benci Tidak serakah Tidak gelabatin Lobah dosa dan mohon Maka ketika hari-hari Anda Anda jaga dengan delapan sila Pandita Anda Kemudian di hari uposata Anda kembangkan Ya Anda kembangkan delapan Uposata sila yang sempurna Maka ini akan menjadi Momen yang sangat penting Momen pertumbuhan spiritual Yang sangat cepat Dan Pasaka uposika pandita Anda jangan pernah abaikan Seperti ini Karena hal-hal ini Akan benar-benar menguatkan Dan menjadi Menjaga diri Anda Dalam kualitas-kualitas yang baik Singkirkan dulu Rasa kantuk Singkirkan dulu Rasa lelah Masa cuma sebulan Empat kali aja Kok rasanya kok lelah Dan ini sebenarnya Hukumnya wajib Untuk seluruh pandita Hukumnya wajib Karena Anda Kenapa saya bilang Hukumnya wajib Untuk menjalankan delapan Posa atas sila Dan juga menjalankan Memegang teguh Pandita Posa apa Sila pandita Anda Karena Anda komitmen Ada tekat Ada aspirasi Di dalamnya Maka kondisi-kondisi ini Yang akan menyukupi Kebutuhan nutrisi Untuk batin Anda Kalau enggak Anda tidak Anda akan kelaparan Kalau sampai Anda kelaparan Ini bahaya Nah juga PR-PR yang harus Dilakukan ke depannya Selain di hari posata Untuk terus lantihan Seperti ini Kami saja Para biku Bikuni Gitu ya Itu kalau Di hari posata Seperti ini Akan datang Ke biku senior Akan apati Nah Permohonan maaf Nah kemudian Setelah itu Baru kami mengulang Kembali Peraturan kami 227 Diulang bersama-sama Bergiliran Bergantian Sebelum itu dilakukan Kami akan apati Pengakuan kesalahan Kemurnian kesalahan Ya Sekecil apapun Bahkan Langgaran-pelanggaran kecil Contohnya seperti Kencing sambil berdiri Gitu ya Itu pun diakui Gitu ya Maka ini akan menguatkan Menguatkan latihan kami Komunitas latihan itu Akan bertumbuh bersama Akan saling menyokong Saling menguatkan Dan lain sebagainya Maka bersyukur sekali Anda Para upasaka Upasaka bandita Dalam zaman teknologi Yang canggih Seperti ini Meskipun di rumah Masing-masing Anda masih punya Waktu untuk zoom Minimal Setengah jam Ya Di hari posata Untuk mengambil Nekat Delapan upasata sila Kemudian sepanjang hari Menjaga batin Anda Menjaga ucapan Anda Menjaga perbuatan Anda Dalam sila yang sempurna Maka ini akan menjadi Satu berkah yang luar biasa Maka jangan pernah abaikan Kalau Anda berpikir bahwa Itu upasata Nanti ya Nanti gedalannya ini Itu Dan lain sebagainya Kemudian muncul males Dan lain sebagainya Ingat Upasata sila Menjadikan kualitasmu Lebih tinggi Upasata sila Menjadikan hidupmu Lebih berarti Upasata sila Akan membawamu Pada pencerahan Jadi jangan Sepelekan hal-hal Yang sederhana Seperti upasata sila Nah bahkan Di malam hari Upasata sila Ya Di malam bulan Purnama penuh Atau bulan gelap Para dewa Itu benar-benar Akan melihat dunia Akan mengelilingi dunia ini Dan memberikan curahan berkah Yang melimpah Kepada kita Kalau ngomong dicatat Tidak berarti nama kita Iya Hari upasata Nama kita dicatat Kemudian dilaporkan Disidang para dewa Nah selain itu Tugas Anda Ya Di hari upasata ini Tugasnya adalah Ya Mengunjungi orang tua Bagi yang masih Punya orang tua Kunjungi orang tua Atau kalau memang Enggak bisa Dikunjungi hari ini Bantai Macetnya minta Ampun Telepon Video call Ini yang harus dilakukan Upasaka Upasika bandita Jadi Anda menjadi keluarga Contoh Dan teladan Ya Kemudian Tugas-tugas Anda Berikutnya adalah Memberikan Kasih sayang Memberikan perhatian Kepada anak Ya Bahkan mengingatkan Pasangan Ini penting Bagi yang masih punya Pasangan ya Diingatkan pasangannya Akan kebaikan hari ini Diingatkan anak-anaknya Agar hari ini juga Menjalankan Melatih batin mereka Dengan baik Karena kasih sayang Dan cinta kasih yang tumbuh Di dalam keluarga yang harmonis Menjadi Upasaka Upasika Dan contoh teladan Upasaka Upasika Bandita yang baik Yang keluarganya Buddhis Sahabat-sahabatnya Buddhis Ya Maka bertumbuh Ketika pertumbuhan ini Terus berkembang Pertumbuhan ini Akan menjaga Diri Anda Menjaga keluarga Anda Juga Menjaga Semua makhluk Ini hal yang Luar biasa sekali Maka jangan Pernah kau abaikan Hal-hal yang sederhana Seperti ini Ya Dekatkan pagi Hari Kemudian Dijaga sepanjang waktu Agar perjalanan hidup Anda Akan semakin indah Ketika perjalanan Semakin indah Maka Anda Akan menjadi orang-orang Yang sejuk Wajahnya ketemu orang Itu senang Gitu ya Anda sudah ketemu orang Nah Anda senang Dan Anda menyenangkan Banyak orang Ketika orang lain Memandang wajah Anda Ini pertumbuhan Seperti Tuhan Ini nutrisi Untuk batin Anda Telat penuhi Dan jangan Pasar-pasar kebandita Hanya memberi nutrisi Kepada orang lain Tapi dirinya sendiri Dilupakan Dirinya sendiri Tidak diberikan nutrisi Keluarganya Tidak diberikan nutrisi Maka ujung-ujungnya apa Semakin usia tua Anda digagumi Oleh banyak orang Tapi mohon maaf Ada bahasa yang Sangat indah Dikatakan oleh Orang-orang yang bijak Bahkan Buddha Menyampaikan ini Dengan keindahannya Mereka Buddha mengatakan Apa Mengerti banyak hal Disebut orang pandai Mengerti banyak orang Disebut orang bijaksana Anda sering disebut Orang pandai Anda sering disebut Orang bijaksana Karena Anda memberikan Banyak hal Kepada orang lain Mengerti banyak hal Mengerti orang lain Anda bisa mendengarkan Kelukesan orang lain Tidak ada kalanya Hanya mereka yang Mengerti diri sendiri Mereka lah yang Tercerahkan Jangan pernah Lupakan yang terakhir Karena yang terakhir ini Ketika Anda Mengerti diri Anda sendiri Anda disebut Orang yang tercerahkan Karena Anda tahu Kualitas Tahu kapasitas Tahu manfaat Hidup Anda Dan orang lain Maka hanya mereka Yang mengerti diri sendiri Maka mereka Disebut orang-orang Yang tercerahkan Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Tugas-tugas Anda Untuk alam Untuk alam surga Ini penting Karena ini berhubungan Nanti dengan Program database Data umat KTUB ada KTUB umat buddha Maka saya menyayangkan Dulu sekali Pandita-pandita kita itu Ketika memberikan Damat di sana Memberikan ceramah Selalu mengatakan Kalau anak-anaknya Mau pindah agama Ya sudah lah Cintai saja Toleransi Dan lain sebagainya Ini yang menjadikan Kita Agama buddha Semakin habis Semakin surut Bahkan saya menyayangkan Sekali Ada seorang Pasika-pandita Yang luar biasa Mencetuskan program Dan lain sebagainya Kemudian Tekadnya luar biasa Tapi ketika dia meninggal Kami datang Tidak ada anaknya Satupun Yang pulis Dia pandita Bahkan anaknya Suruh ikut sembahyang Saja gak mau Saya miris Ketika melihat ini Maka saya Mempertanyakan Apakah dhamma ini Hanya untuk Anda Dan juga Untuk orang lain Untuk Anda Dan umat buddha saja Tapi tidak untuk Anak-anak Anda Tidak untuk pasangan Anda Suruh duduk Bareng kita Baca sembahyang Sembahyang Itu gak mau Semangat menyayangkan Kenapa? Karena Anda bisa Menjadi leader Menjadi contoh terladar Dan bagi umat buddha Tapi tidak Dan contoh terladar Dan bagi anak-anak buddha Maka disebutkan Oleh bunda Di dalam Mutara Nikaya itu Orang-orang jenis ini adalah Hanya bermanfaat Untuk dirinya sendiri Tapi tidak bermanfaat Untuk orang lain Karena yang berlatih Ke dunia ini Bermanfaat untuk hidupmu Bermanfaat untuk keluarga mu Bermanfaat untuk Sanak saudaramu Dan bermanfaat Untuk umat buddha Dan makhluk lain Maka doa Anda akan sempurna Dengan mengatakan Kemudian Bermanfaat untuk Anda semua Di heri posata Itu malam hari itu Datang Mau kasih obat Bani Sari Putra bilang Siapa kalian? Aku empat raja dewa Akan memberikan obat Tidak perlu Tubuh jasmaniku Sudah tidak menumpang Dan aku tidak membutuhkan Pergilah Gata Bani Sari Putra Maka empat dewa ini Terbang ke atas kembali Ibunya yang penasaran Dengan empat dewa ini Bertanya Siapa itu anakku? Oh itu Empat para dewa Empat penjaga dewa Apakah engkau Lebih mulia anakku Dibandingkan mereka Bani Sari Putra menjawab Ibu Mereka itu Seperti penjaga kuti Mereka itu Penjaga kuti wihara Mereka itu penjaga Rumah-rumah Wihara kita Mereka Kalau buddha itu Bangun pagi Mereka akan muncul Di sekeliling kutinya Kemudian Tidak berapa lama kemudian Raja Saka Raja para dewa Turun Mama ingin memberikan obat Dan ditolak oleh Banti Sari Putra Sudah dewa Pergilah Aku tidak membutuhkan itu Kemudian Rupa Sari Ibu dari Banti Sari Putra Tersebut Bertanya lagi Anakku siapa itu? Kenapa bercahaya? Apa sangat bercahaya Sekali tubuhnya? Oh itu Raja para dewa itu Itu Dewa Saka Apakah kau lebih mulia Daripada Dewa Saka Anakku? Kata ibunya Dan Banti Sari Putra Menjawab Ibu Dewa Saka itu Seperti seorang Sama nera Yang membawakan Mangkok patah Buddha Guruku Kata Banti Sari Putra Kemudian Tidak berapa lama Kemudian Setelah itu Apa? Maha Brahma turun Cahayanya lebih gemilang Lebih bercahaya Memberikan penghormatan Kepada Banti Sari Putra Dan ketika itu Menarik sekali Ibu Rupa Sari Bertanya Siapa itu? Kenapa cahaya yang sangat Menyilaukan? Dan ketika itu Banti Sari itu Putra Menjawab Ibu Itu Junjungan Itu yang Kau hormati Itu gurumu Dan sekaligus Junjungan Apakah kau Lebih mulia Daripada Maha Brahma Junjunganku Sekaligus Guruku Maka Banti Sari Putra Menjawab Udah Guruku Lebih mulia Dia tidak Mau menjawab Dirinya sendiri Ketika beliau Bertanya Apakah anakku Engkau Lebih mulia Daripada Maha Brahma Beliau langsung Menyatakan Ibu Udah Lebih mulia Dari semuanya Bahkan ketika Beliau Lahir ke dunia ini Empat Maha Brahma Itu menerimanya Menggunakan Jaring emas Tidak hanya Satu Ibu Maka mulai Sekarang Ibu Berlindunglah Kepada Buddha Dhamadhan Sangha Kuatkan Keyakinanmu Jalankan Moralitasmu Ibu Berlindunglah Pergilah Kepada Buddha Maka Ibu Rupasari Ketika itu Langsung Menyatakan Oh Anakku Engkau Orang yang Jahat Ibu Rupasari Langsung Mengatakan Itu Anakku Engkau Orang yang Jahat Kemuliaanmu Begitu Luar biasa Harusnya Engkau Memberikan Kebenaran Ini Kepada Aku Sejak Lama Engkau Membuatku Tidak Memiliki Kesempatan Seharusnya Aku punya Kesempatan Untuk Berdana Kepada Sangha Untuk Memberikan Kesempatan Aku Mendapatkan Ajaran Ajaran Yang Mulia Dengan Merunduk Dan Meneteskan Air Mata Ibu Rupasari Mengatakan Itu Kepada Anaknya Anakku Engkau Begitu Jahat Kenapa Engkau Membiarkan Ibumu Ini Hampah Dalam Spiritual Hampah Dalam Kebenaran Ini Kemuliaan Yang Begitu Luar biasa Dari Buddha Bahkan Dirimu Begitu Mulia Engkau Tidak Mengingatkanku Tidak Mengajarkanku Sesuatu Yang Berharga Maka Dengan Tetesan Air Mata Ibu Ini Dibimbing Oleh Banti Sariputra Sampai Mencapai Tingkat Kesucian Pertama Ketika Sudah Memasuki Tingkat Kesucian Pertama Maka Banti Sariputra Melihat Kelahiran Masa Lampau Dari Ibunya Ini Kemudian Beliau Mengatakan Ini Sudah Cukup Untuk Ibuku Memasuki Tingkat Kesucian Pertama Akhirnya Beliau Paribikan Luar biasa Sekali Bapak Ibu Maka Jangan Sampai Salahkan Ketika Suatu Hari Nanti Ketika Anakmu Masuk Neraka Karena Tidak Berbakti Kepada Ketika Beda Keyakinan Tiba-tiba Nanti Suatu Hari Dia Masuk Neraka Maka Ketika Ketemu Raja Neraka Dia Menyalahkan Kan Ada Satu Kisah Ketika Anak Ini Mau Dipenjara Anak Ini Mau Dipenjara Mau Di Hukuman Mati Karena Perbuatan Salahnya Maka Dia Menulis Dia Bilang Yang Harus Disalahkan Yang Harus Di Hukum Mati Itu Adalah Karena Ketika Aku Masih Kecil Aku Mencuri Aku Dibilang Maka Aku Berpikir Ketika Itu Bahwa Mencuri Adalah Hal Yang Benar Ketika Aku Mengambil Sesuatu Yang Punya Saudaraku Itu Pun Saya Dibilang Maka Hari Ini Saya Menjadi Perampok Saya Menjadi Pembunuh Kalau Memang Harus Dihukum Mati Hukum Mereka Berdua Ayat Dan Ibuku Karena Mereka Yang Mengajarkanku Itu Jadi Ketika Anak Anak Tidak Berbakti Ketika Engkau Masuk Ke Alam Neraka Ketemu Dengan Raja Yama Bisa Protes Dengan Dan Bisa Melaporkan Balik Itu Yang Terjadi Ya Maka Kalau Anda Semua Sebagai Pasaka Pasika Pandita Anda Tidak Melakukan Kebaikan Anda Tidak Melakukan Kemuliaan Mengarahkan Anak-anak Anda Untuk Menjadi Buddhis Ini Sangat Menyayangkan Jadi Tidak Ada Lagi Bahasa Cincai Cincai Itu Tidak Ada Lagi Jadi Mohon Maaf Urusannya Seperti Itu Sekarang Bahkan Saya Pernah Saya Sendiri Sampai Detik Ini Kadang-kadang Ketika Mengingat Hal Itu Yang Saya Lakukan Ketika Saya Sama Nera Itu Membuat Saya Menyesal Karena Saya Dulu Ada Rumah Tangga Yang Datang Kepada Saya Anak Muda Dia Tanya Bante Kalau Saya Tidak Ikutin Keyakinan Nenek Saya Salah Tidak Bante Saya Dulu Jawab Sok Bijak Tidak 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 Bahasa Saya Waktu Itu Sok Bijak Tapi Kenyata Setelah Itu Saya Tidak Pernah Lihat Dia Lagi Kepihara Bahkan Saya Buat Saya Sedih Dan Menyesal Jawaban Itu Adalah Ketika Nenek Nenek Meninggal Saya Datang Sembayang Dia Tidak Mau Ikut Sembayang Dia Duduk Jauh Di luar Maka Di saat Itu Saya Berpikir Saya Telah Membuat Seorang Cucu Yang Tidak Berbakti Gara Jawaban Saya Ini Yang Luar Biasa Menyesalnya Pada Saat Itu Jadi Jangan Anda Sebagai Upasaka Upasika Pandita Menjadi Upasaka Upasika Pandita Yang Menyesal Karena Anda Berbagi Kepada Orang Lain Saja Jadi Ingat Bapak Ibu Saya Keingat Satu Apa Namanya Satu Kisah Yang Luar Biasa Yang Akhirnya Membawa Inspirasi Buat Saya Maka Ketika Ini Terus Ketika Ada Saya Ketemu Sekarang Itu Saya Selalu Bilang Kepada Halus Budis Kamu Cepat Disarana Data KTUB Kirim Ke Saya Saya Bikinin Kartu Dan Saya Tersentuh Sekali Kemarin Ketika Saya DWA Oleh Pengantin Baru Sudah Punya Anak Satu Jadi Istrinya Muslim Masuk Budis Jadi Budis Saya Bikin Bikin Kamu Tetap Hormat Kepada Orang Tua Tunjukkan Bahwa Kamu Punya Kualitas Sebagai Seorang Budis Tetap Berbakti Kepada Orang Tua Tidak Mau Ngomong Kamu Ngomong Terus Akhirnya Kemarin Dapat Kabar Dia Udah Lahiran Punya Anak Cowok Di WA Bantai Terima Kasih Banyak Saya Udah Dapat Buat Punya Anak Cowok Barul Dibandu Ini Luar Biasa Minimal Saya Menciptakan Satu Generasi Budis Yang Bertahan Ini Berkahnya Luar Biasa Nanti Kalau Anak Ini Tumbuh Anak Ini Menjadi Bermoral Menjadi Baik Bahkan Orang Tuanya Anak Satu Keluarga Ini Memiliki Moralitas Yang Baik Maka Suatu Hari Nanti Meskipun Saya Tertidur Kebajikan Dari Perbuatan Saya Ini Terus Mengalir Kepada Diri Saya Satu Keluarga Yang Terbentuk Menjadi Budis Maka Ketika Anak Budis Ini Melakukan Kebaikan Maka Meskipun Saya Tertidur Jasa Kebajikan Terus Mengalir Dan Berkah Hidup Saya Ini Seperti Saya Berinvestasi Maka Ketika Suatu Hari Nanti Anak Ini Masuk Surga Dia Pasti Menjadi Dewa Mengingat Saya Karena Ketika Dia Membacakan Disarana Ketika Dia Mengulang Silanya Dia Mengatakan Sila Ini Diberikan Oleh Bantik Disarana Ini Dibimbing Oleh Bantik Maka Bapak Ibu Upa Saka Pasika Pandita Ketika Anda Nanti Setelah Ada Tuntunan Upa Sata Sila Seperti Ini Ketika Anda Jadi Dewa Ingat Anda Menjadi Dewa Dewa Yang Luar Biasa Dan Ketika Itu Anda Pasti Ingat Saya Karena Minimal Sebulan Tiga Kali Anda Ketemu Saya Jadi Saya Tidak Khawatir Karena Berkah Saya Menghasilkan Kebaikan Apalagi Ketika Anda Mengubahkan Kebaikan Oke Kayaknya Waktunya Kelewatan Sorry Agak Ngobrol Ngobrol Saja Masalah Oke Saya Pikir Itu Saja Pesan Saya Pagi Hari Ini Selamat Menjalankan Upasata Silah Selalu Berkah Dalam Hidup Anda Selalu Bertumbuh Dalam Kebaikan Jadilah Upasaka Upasika Buddhis Yang Baik Jadilah Upasaka Upasika Buddhis Yang Menjadi Contoh Dan Teladan Untuk Anak Anak Anda Ingat Jadikan Anak Anak Budis Jangan Dibiarkan Karena Kalau Dia Sampai Masuk Naka Dia Menuntut Anda Tapi Kalau Dia Sampai Masuk Surga Ingat Jangan Lupa Ancam Anak Eh Dewa Ingat Ini Itu Kalau Orang Tua Yang Masuk Surga Dulu Ingat Ancam Anak 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 Boleh Ancam Orang Tuan Karena Kemarin Saya Melakukan Itu Terima Kasih Namo Budaya Namo Budaya Kami Haturkan Terima Kasih Pada Yang Mulia Rasul Rasul Tidak Tera Yang Telah Menyampaikan Dama Desana Yang telah Membabarkan Dama Desana Pada Malam Hari Ini Sangat Menyentus Sekali Bante Sangat Mantap Semoga Dapat Menjadi Kenyataan Bante Satu Satu Ada pertanyaan Ada pertanyaan Bapak Ibu Mungkin Kepada Bapak Ibu Para Upasaka Upasika Pandita Silahkan Bante Masih Mempersilahkan Bagaimana Romo Bambang Kira-kira Romo Suherman Mungkin Cukup Bante Karena Waktunya Cukup Cukup Bante Oke Terima kasih Banyak Upasaka Upasaka Pandita Selamat Menjalankan Upasaka Pandita Semangat Terus Namo Budaya Namo Budaya Baiklah Bapak Bapak Ibu Para Upasaka Upasika Pandita Semuanya Mari Kebajikan Yang telah Kita Lakukan Dengan Pemanjatan Parita Pagi Hari Ini Dan Mendengarkan Dama Kita Limpahkan Jasa-jasa Kebajikan Ini Kepada Para Leluhur Kita Yang Telah Diada Semoga Para Leluhur Kita Turut Berbahagia Mari Kita Mulai Sebanyak Jasa Kebajikan Yang Telah Berhasil Kami Kumpulkan Semoga Dewa Turut Bersuka Cita Semoga Semua Makhluk Yang Telah Dilahirkan Turut Bersuka Cita Semoga Semua Makhluk Hidup Turut Bersuka Cita Atas Keberhasilan Semua Pencapaian Ini Semoga Jasa Kebajikan Saya Melimpah Kepada Sanak Keluarga Yang Telah Meninggal Semoga Setelah Mengetahuinya Mereka Turut Berbahagia Semoga Dengan Jasa Kebajikan Saya Membawa Pada Kehancuran Kekotoran Batin Semoga Dengan Jasa Kebajikan Saya Mengkondisikan Pencapaian Nibbana Saya Berbagi Kebajikan Saya Kepada Semua Makhluk Semoga Semua Makhluk Mendapat Bagian Yang Sama Atas Jasa Kebajikan Saya Sadu 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 Selanjutnya Marilah Berjabati Pada Pagi hari ini Kita Akhiri Dengan Menyatakan Hormat Dan Sujud Pada Sang Kri Ratna Dengan Memanjatkan Paritana Makarapata Dan Nanti Setelah Selesai Nama Makarapata Kita Menghormat Tiga Kali Kepada Yang Mulia Bacarajut Ikatera Sebagai Wujud Terima kasih Atas Bimbingan Darmanya Dan Kehadirannya Mari kita Nama Karapata Secara Bersama 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 Subadhi Subadhim Subadhim Bersama Bad command Bagawattu Sama Sandha Sandha Nam Mami selanjutnya marilah kita menghormat tiga kali kepada Yang Mulia Ibu Sangga menghormat 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 demikianlah puja bakti pada pagi hari ini terima kasih atas kehadiran dan kekumpakan pagi hari ini selamat pagi namo sang yang adi budaya namo budaya namo budaya